Hai kembali lagi di kaktus iden channel dan di video kali ini gue bakalan bahas lanjutan dari seikai saikou na ansatsusa video ini adalah spoiler bagi kalian yang menonton animenya so peringatan spoiler buat kalian dan jika sudah kita mulai saja videonya oke cerita dilanjutkan tiga hari setelah Luke mengalahkan iblis di gereja semenjak mengalahkan iblis Luke sampai saat ini masih belum diperbolehkan untuk pulang alasannya tentu saja karena gereja ingin menutupi insiden ini sebenarnya Luke cukup jengkel dengan tindakan gereja aramisme menyat tidak lama ini dia hampir saja mati dieksekusi bahkan sampai sekarang pihak gereja juga masih belum meminta maaf kepadanya dalam skenario yang dibuat oleh gereja mereka akan mengumumkan bahwa aramisme tidak pernah tersusupi maupun tertipu oleh iblis melainkan mereka akan beralasan bahwa para petinggi sudah sedar sejak iblis itu mulai menyusup dan karena mereka takut iblis itu akan membantai semua orang yang ada di dalam kota suci para petinggi pun berpura-pura memanggil Luke sebagai seorang pengkhianat namun secara rahasia bersama aram Carla mereka dan Luke pun berhasil mengalahkan iblis itu membaca skenario ini Luke sangat paham bahwa pihak gereja ingin menutupi ketidakkompetenan mereka namun meskipun begitu rencana gereja tidak akan berjalan jika Luke sampai tidak menyetujuinya mengingat Luke adalah pahlawan dalam insiden ini selain itu meskipun jengkel Luke terpaksa untuk setuju dengan skenario yang dibuat oleh gereja karena jika gereja sampai jatuh maka dunia ini akan diambang kekacauan mempertimbangkan jumlah penganut aramisme yang tersebar di dunia bahkan kerajaan Alphan tempat Luke tinggal saat ini juga sangat dipengaruhi oleh aramisme selama di dalam penginapan Luke bersitirahat sambil terus memantau situasi terkini melihat Luke dia kemudian bertanya apakah tidak masalah jika mereka tetap berada disini karena sekarang dia juga mulai merasa agak terintimidasi selain dia Tarte juga berpendapat bahwa baik hotel maupun makanan di kota ini tidaklah terlalu bagus padahal banyak pedagang dan bangsawan yang mendanai tempat ini mendengar mereka Luke pun kemudian mulai memberikan penjelasan terlebih Luke juga merasa untuk mendidik dan menambah wawasan Tarte lagi sebelum bertemu dengan Luke Tarte tidak memiliki pendidikan yang bagus namun sebagai pelayan pribadi Luke Tarte saat ini harus memiliki keterampilan dan wawasan yang bagus jadi karena itulah Luke pun mulai memberikan pelajaran tambahan kepada Tarte mulai dari fungsi bangunan di kota suci sampai sistem yang digunakan di dalam agama aramisme dalam penjelasannya Luke menjelaskan sedetail mungkin kepada mereka hingga akhirnya ada panggilan dari para petinggi gereja untuk segera menemuinya di katerdal bagi penganut aramisme katerdal adalah tempat suci yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang bahkan dikatakan akan menjadi suatu prestasi jika seseorang bisa memasukinya sebelumnya Luke pernah sempat merasa hormat dengan sistem yang ada di gereja aramisme tetapi sejak dicap sebagai penjahat pandangan Luke akhirnya berubah drastis namun sebagai bangsawan dari kerajaan alfan Luke tidak bisa mengambil tindakannya sendiri karena keputusannya bisa saja mempengaruhi kerajaannya kerajaan alfan memanglah sebuah kerajaan yang besar namun gereja memiliki penganut dan sistem yang melingkupi banyak kerajaan yang ada di dunia dimana tentu saja gereja aramisme memiliki kekuasaan yang besar dan para petingginya juga pasti memiliki kemampuan di atas orang-orang normal selain itu dalam pertemuan kali ini pihak kerajaan alfan ternyata mengirimkan orang untuk bernegosiasi dan Luke merasa lega ketika orang yang dikirimkan itu ternyata adalah Duk Romalung sebelum memasuki katerdal Luke dan Duk Romalung melakukan pembicaraan sebentar dimana Duk Romalung mengatakan bahwa dia merasa senang karena Luke baik-baik saja secara jelas Luke sudah tahu bahwa Duk Romalung pasti sudah tahu niat gereja untuk mengeksekusi dirinya sebelumnya mengingat keluarga Romalung memiliki sistem jaringan yang terbilang sangatlah besar akan tetapi Duk Romalung malah mengatakan bahwa dia sengaja membiarkan tindakan gereja karena dia yakin bahwa Luke bisa melarikan diri tanpa bantuannya dan hal itu ternyata benar-benar terjadi sebagai orang yang sudah membuat sistem jaringan yang canggih Luke sangat paham dengan biaya dan usaha yang diputuhkan untuk membuat jaringan komunikasi skala besar namun meskipun tidak secanggih dari teknologi yang digunakan oleh Luke keluarga Romalung masih memiliki kecepatan jaringan komunikasi yang mampu menyaingi jaringan informasi milik Luke memikirkan ini Luke pun merasa lega bahwa Duk Romalung bukanlah musuhnya selain itu meskipun pintar Luke masih belum siap untuk masalah politik jadi karena itulah Duk Romalung menyuruh Luke untuk mengikuti instruksinya saja selain itu selama menuju ke ruang katedral Duk Romalung masih saja meminta Luke untuk menghamili Nevan karena dengan itu Duk Romalung yakin bisa menciptakan garis keturunan Romalung yang sangatlah kuat menjawab permintaan dari Duk Romalung Luke pun mengatakan bahwa mereka bisa membicarakan hal itu nanti saja karena untuk saat ini mereka harus masuk ke dalam katedral terlebih dahulu di dalam katedral terdapat tujuh petinggi aramisme yang dimana mereka sudah duduk sambil menunggu Luke dan Duk Romalung tata letak ornamen di katedral memiliki daya tarik yang mampu mempengaruhi pikiran seseorang terlepas dari itu juga karena ilmu psikologi belum ada di dunia ini Luh yakin pasti pihak gereja sudah melakukan percobaan berkali-kali dan hal ini membuktikan bahwa aramisme bukanlah sekedar kepercayaan yang mengandalkan suara dari Dewi namun mereka juga bisa berkembang karena dipimpin oleh orang-orang yang pintar semenjak pertemuan dimulai para petinggi masih berisikap angkuh dan merasa di atas semua orang bahkan tanpa keraguan sama sekali mereka masih menyuruh Luke untuk menggunakan cerita karangan untuk menutupi insiden mereka yang telah dimanipulasi iblis tatapan para petinggi sangat keras dan jelas menyuruh Luke membuat kebohongan mereka menjadi fakta untuk orang yang tidak tahu tentang kejadian aslinya menangkapi para petinggi, Duk Romalung memberikan kode untuk setuju dengan permintaan mereka dan sesuai arahan dari Duk Romalung, Luke pun setuju untuk bekerjasama dengan para petinggi aramisme selain itu, para petinggi juga mengatakan bahwa mereka akan mengakui Luke sebagai orang suci yang ke-8 dan sebagai hadiah atas pencapaian Luke, mereka akan mengadakan sebuah perayaan yang sangatlah besar bahkan untuk persiapannya, mereka ternyata juga sudah menyiapkan teks pidato untuk Luke dibacakan saat perayaan itu berlangsung dalam perkataannya, para petinggi benar-benar terlihat meyakinkan seolah-olah tidak ada kebohongan sama sekali di dalam perkataan mereka menurut Luke, para petinggi itu tentu saja tidak tahu malu namun terlepas dari semuanya, Luke sangat paham bahwa mereka hanya ingin menutupi insiden ini saja dan karena hal ini tidak merugikan Luke, Luke pun kemudian setuju untuk melakukannya terlebih menjadi orang suci akan memberikan beberapa keuntungan juga akan tetapi, di saat pertemuan akan diakhiri, Duk Romalung tiba-tiba mengangkat satu tangannya dan kemudian dia mengatakan bahwa kerajaan Alvan dan Luke akan bekerja sama dengan gereja akan tetapi, semua itu tidak akan menjadi gratis karena menyebarkan informasi kebohongan, hal itu nantinya akan membawa resiko bagi kerajaan Alvan sambil mengatakan hal itu, Duk Romalung mulai membagikan dokumen yang berisi persyaratan yang sangat berguna bagi kerajaan Alvan jika dalam situasi normal, gereja Aramisme pasti tidak akan menyetujui hal ini namun meskipun begitu, para petinggi ternyata masih mencoba untuk membantah dan mereka mengatakan apa yang mereka katakan adalah sesuatu yang benar jadi Duk Romalung tidak bisa mengancam mereka dan jika Duk Romalung tetap mengancam mereka, para petinggi juga akan mengancam balik dimana mereka akan menyuruh kerajaan lain untuk mulai memerangi kerajaan Alvan pada posisi ini, Luke yang kurang pengalaman di bidang politik merasa ragu untuk memenangkannya sendiri tetapi Duk Romalung adalah orang yang berbeda dengan dokumen tambahan yang dibagikannya, para petinggi pun akhirnya mulai terdiam karena dokumen itu berisikan bukti tentang kejadian yang sebenarnya sudah terjadi melihat ini, para petinggi nampak terlihat terkejut bahkan Luke juga hampir saja kehilangan wajah datarnya apa yang membuat Luke terkejut bukanlah tindakan Duk Romalung melainkan asal dari dokumen yang baru saja Duk Romalung bagikan yang tak lain adalah informasi yang berasal dari jaringan informasi Naturel U dan hal ini sudah dipastikan Luke karena dokumen itu identik dengan tulisan Maha melihat ini, Luke pun berpikir apakah Nevan memberitahu Duk Romalung tentang jaringan informasi yang diatur oleh Maha akan tetapi jika dilihat dari sifat Nevan, dia tidak akan melakukan hal itu yang mana berarti Duk Romalung sendirilah yang akan melacak keberadaan jaringan Maha jika saja kebenaran insiden Iblis Aramisme tersebar Aramisme pasti akan segera jatuh namun meskipun begitu, para petinggi masih seperti tidak pernah berbohong saat setuju menjalin kerjasama seperti yang diajukan oleh Duk Romalung dan dengan ini pertemuan mereka pun akhirnya segera berakhir kemudian setelah pertemuan selesai Duk Romalung pun membawalu ke sebuah restoran restoran itu dikelola oleh keluarga Romalung jadi karena itulah mereka tidak bisa terganggu oleh orang lain sebelumnya baik Luh maupun Duk Romalung sadar bahwa gereja mengirim orang untuk mengikuti mereka karena meskipun sudah menjalin kerjasama gereja Aramisme nampaknya masih tidak percaya kepada mereka di dalam restoran ternyata juga sudah ada dua orang yang sedang menunggu mereka berdua yang tak lain adalah Nevan dan Aram Karla sejak selesainya insiden Luh sudah tahu bahwa keluarga Romalung lah yang menjaga Aram Karla dan juga hal itu diperkuat oleh perjanjian yang baru saja mereka buat dimana kerajaan Alvan akan menjaga Aram Karla sampai keamanannya terjamin melihat Nevan dan Aram Karla Luh sempat mengobrol sebentar tetapi tak lama setelah itu Luh pun langsung bertanya ke Duk Romalung tentang mengapa dia mengundang Nevan dan Aram Karla di pertemuan yang akan mereka lakukan secara santai Duk Romalung menjawab bahwa dia ingin mendukung kehidupan cinta putrinya tujuan Duk Romalung adalah menghasilkan manusia kuat dari orang-orang yang memiliki darah superior jadi meskipun terlihat bercanda namun Luh tahu bahwa Duk Romalung adalah orang yang serius namun terlepas dari itu Duk Romalung tentu saja memiliki maksud lain untuk mempertemukan mereka dimana dia ternyata ingin meminta sesuatu ke Aram Karla dan juga Luh sementara untuk Nevan yang ada di samping Aram Karla dia bertugas untuk melindungi Aram Karla itu sendiri dengan senang Aram Karla kemudian mengatakan sebagai sesama orang yang bisa berkomunikasi dengan Dewi dia akan membantu Luh sebisa mungkin mendengar perkataan Dewi Duk Romalung pun langsung nampak tersenyum awalnya Duk Romalung mengira Luh hanya menggunakan nama Dewi untuk menutupi asal sihir pembunuh iblisnya ya ternyata sebenarnya Luh memang menggunakan nama Dewi untuk menutupi asal sihir pembunuh iblis tetapi pada kenyataannya Luh sempat berkomunikasi dengan Dewi meskipun Luh menyembunyikan apa yang dia dan Dewi bahas selain itu karena Nevan dan Duk Romalung mulai menebak-nebak tindakan Luh selama ini Luh pun mengalihkan topik pembicaraan dengan memulai pertanyaan lain tentang apa yang diinginkan oleh Duk Romalung dari Aram Karla menangkapi itu Duk Romalung pun mengatakan sebagai perwakilan kerajaan Alvan dan teman Luh dia ingin Aram Karla untuk mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Luh di masa depan karena hal itu nantinya akan berpengaruh dengan hubungan antara kerajaan Aramisme dan kerajaan Alvan Aram Karla tidak termasuk ke dalam sistem pemerintahan gereja akan tetapi meskipun begitu dia adalah simbol yang nyata dimana perkataannya akan didengarkan oleh semua orang dan lagi karena percobaan pembunuhan beberapa hari yang lalu posisinya tidak akan bisa digantikan orang baru karena jika gereja tiba-tiba mengganti posisi Aram Karla dengan orang lain maka hal itu nantinya akan menimbulkan sebuah kecurigaan menjawab pertanyaan Duk Arbor dengan memegang tangan Luh Aram Karla berjanji akan melakukan hal itu nampaknya meskipun tidak mengakuinya Aram Karla sudah jatuh hati kepada Luh namun Luh yang sangat paham dengan posisinya Luh mencoba menolak tanpa memberikan rasa sakit yang besar baik Aram Karla maupun Nevan Luh tidak akan pernah jatuh cinta kepada mereka karena di dalam hatinya sudah tidak ada ruang lagi selain untuk dia Tarte dan Maha kemudian setelah pembicaraan selesai mereka berempat pun akhirnya mulai menikmati hidangan restoran dan di dalam kesempatan itu juga Luh bertanya tentang bagaimana cara Duk Romalung mendapatkan dokumen Maha mempertimbangkan koneksi keluarga Romalung Luh sudah menduka Duk Romalung sudah tahu Luh memiliki jaringan informasi tetapi Luh tidak pernah menunggu bahwa Duk Romalung bisa melacak Maha menjawab Luh Duk Romalung pun menjelaskan bahwa Maha sulit untuk dilacak tetapi karena kekhawatiran Maha terhadap Luh dalam insiden ini Maha tanpa sengaja gagal menutupi jejaknya ya meskipun jika itu orang biasa pasti mustahil untuk melihat detailnya tetapi bagi koneksi Duk Romalung mereka masih bisa menyadiri hal sekecil itu karena mereka semua sangatlah teliti dengan hal-hal kecil sekalipun nampaknya Maha sudah memaksakan dirinya untuk menolong Luh supaya tidak dieksekusi dan karena sudah ketahuan Luh pun kemudian bertanya tentang apa yang diinginkan Duk Romalung terhadap dirinya bagi Luh Maha tidak akan bisa tergantikan jadi Luh akan membayar berapapun untuk melindunginya awalnya Duk Romalung mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apapun selama Luh tidak merugikan kerajaan akan tetapi di luar dari itu Duk Romalung ternyata ingin menggunakan jaringan telekomunikasi milik Luh di saat dia ingin menggunakannya mengizinkan Duk Romalung menggunakan jaringan telekomunikasi akan memberikan resiko yang sangatlah besar pada mereka karena hal ini akan mengungkapkan lokasi perangkat yang terhubung di setiap kota oleh karena itulah Luh kemudian terpaksa untuk memberitahukan beberapa agen intelijen yang menggunakan jaringan komunikasinya jadi Duk Romalung hanya akan terhubung dengan agennya saja selain itu Luh juga memperingati Duk Romalung jika dia menggunakan jaringan komunikasinya apa yang dia cari dan sepakati hal itu bisa Luh ketahui sebenarnya Mas sudah mengembangkan sistem komunikasi pribadi akan tetapi Luh tidak memberitahukan hal ini menanggapi Luh Duk Romalung tidak keberatan tetapi dia juga bertanya mengapa Luh tidak mengungkapkan teknologi komunikasinya ini karena jika Luh sampai mempublikasikannya maka hal itu akan mengubah dunia mengingat di dunia ini penyebaran informasi masih terbadasannya menggunakan surat menjawab itu Luh pun menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukannya karena hal itu akan menghilangkan stabilitas masyarakat saat ini mendengar Luh Duk Romalung pun langsung tersenyum karena merasa kagum dengan pemikiran Luh selain itu Duk Romalung ternyata juga sudah berencana untuk menyingkirkan Luh jika Luh sampai tidak tahu konsekuensi dari teknologinya menanggapi Duk Romalung Luh hanya bisa tersenyum dan dengan ini Luh menjadi semakin yakin untuk tidak menanggapi perasaan Nevan karena Luh tidak ingin sampai memiliki mertua seperti Duk Romalung oke sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini lanjutan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya like jika kalian suka subscribe untuk membantu channel ini gue Admin Kaktus IDN terima kasih sudah menonton dan goodbye